Backpass Backpass diartikan bola yang dengan sengaja oleh seorang pemain diarahkan kepada keeper yang berada di dalam satu tim. Peraturan dari FIFA melarang keeper memegang bola saat timnya dengan sengaja menendang bola kepadanya atau memegang bola langsung dari rekan satu timnya. Namun, keeper masih diperbolehkan untuk menerima bola menggunakan kakinya atau bagian tubuh lainnya untuk mengarahkan bola. Jika seorang keeper melakukan hal tersebut, maka akan diberi hadiah tendangan bebas tidak langsung, yaitu tendangan yang tidak boleh diarahkan langsung ke gawang, akan tetapi harus diumpan kepada rekannya terlebih dahulu dari tempat kejadian pelanggaran. Terdapat beberapa pengecualian yang sangat penting untuk diketahui dalam aturan Backpass ini. Jika seorang pemain menggunakan kepala, dada atau lutut untuk mengoper bola kembali ke keepernya, maka sang keeper diperbolehkan untuk menangkap bola. Selain itu, keeper juga bisa menangkap bola jika rekan satu timnya memberikan bola kepadanya akibat kecelakaan. Misalnya, seorang back mungkin hendak melakukan slice atau scuff untuk mengamankan situasi dan tanpa sengaja menendang bola ke arah keeper. Dalam hal ini, keeper diperbolehkan untuk menangkap bola. Aturan Backpass sendiri diperkenalkan pada tahun 1992 untuk mencegah keeper membuang-buang waktu dan bermain terlalu defensif. Piala Dunia 1990 digambarkan sebagai turnamen dunia yang sangat membosankan, penuh dengan backpassing dan keeper memegang bola. Tak hanya itu, keeper juga akan sering menjatuhkan bola dan menggiring bola di sekitar gawangnya, dan kemudian mengambilnya lagi setelah lawan mendekat untuk menempatkan mereka di bawah tekanan. Teknik ini sangat khas dilakukan untuk mengulur-ulur waktu. Pada kenyataannya, taktik ini sangat efektif sehingga bisa memakan hampir seperempat pertandingan. Sebagai contoh, Liverpool berhasil mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan mengandalkan backpass. Denmark juga melakukannya saat mereka berhasil menjuarai Piala Eropa 1992. Alhasil, pertandingan sepak bola menjadi sangat membosankan dan terprediksi. Namun, segalanya berubah setelah musim 1991-1992 berakhir di Eropa. FIFA merilis backpass rule yang membuat penjaga gawang dilarang menangkap bola yang sengaja disepak kepadanya oleh rekan satu timnya. Jika hal itu terjadi, maka akan menghasilkan tendangan bebas tidak langsung di tempat ketika penjaga gawang menangkap bola. Awalnya, aturan ini mengguncang jagat sepak bola. Akan tetapi, aturan ini juga dianggap sangat revolusioner dan berhasil mengubah sepak bola selamanya. Kesebelasan, kemudian tak lagi mengulur-ulur waktu dengan menggunakan trik tersebut, meskipun kemudian berkembang dengan cara mengulur waktu baru seperti pura-pura cedera. Saat aturan backpass pertama kali dijalankan, banyak kesebelasan yang masih kebingungan. Hal ini tercermin pada pekan pertama Liga Inggris musim 1992-1993. Sama seperti saat pertama kali aturan offside pergantian pemain, bahkan saat VAR diterapkan, banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemain, manajer, wasit, hakim garis hingga penonton. Terima kasih telah menonton!